Ini adalah sesi menulis kreatif bersama saya, Naylia Nikman. Pada sesi kali ini, saya ingin teman-teman menentukan untuk apa teman-teman menulis. Tujuan atau untuk apa teman-teman menulis akan menentukan style dan gaya teman-teman dalam menulis. Ada beberapa tujuan orang terjun ke dunia tulis-menulis. Saya punya beberapa daftarnya ini. Yang pertama, untuk menyampaikan sesuatu. Sesuatu itu bisa apa saja, sesuatu yang mendesat di dalam hati, sesuatu yang mengganjal dalam pikiran, yang tidak bisa diungkapkan secara lisan atau secara langsung. Yang kedua, untuk menunjukkan eksistensi diri. Adakah di antara teman-teman yang menulis bertujuan menunjukkan eksistensi diri? Itu tidak salah. Silahkan. Yang ketiga, menyalurkan hobi. Saya yakin banyak sekali teman-teman saya yang suka menulis sejak kecil. Silahkan. Itu pun tujuan yang boleh-boleh saja. Artinya tidak salah. Berikutnya, mengeluarkan unek-unek. Seperti yang pertama tadi, ada sesuatu yang mengganjal di hati dan ada sesuatu yang mengganggu pikiran, yang membuat kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Maka itu teman-teman tuliskan. Berikutnya, memelihara kenangan. Agak lebay mungkin, tapi ini iya. Tulisan-tulisan seperti catatan harian, buku diari, jumlah, perjalanan, dan sebagainya, merupakan salah satu jenis tulisan untuk mengikat kenangan. Kejadian hal ini, lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan, mungkin akan sudah kita lupakan. Jika itu sangat berharga, kenapa tidak kita tulis? Berikutnya, yang termasuk di dalam daftar saya adalah mencari penghasilan. Bolehkah menulis bertujuan untuk mencari penghasilan? Boleh-boleh saja. Tidak sedikit penulis dari hasil karyanya, bisa membeli mobil, membeli rumah. Itu adalah hak setiap orang. Berikutnya, saran saya, pilihlah tujuan menulis yang abadi. Apa maksudnya? Tujuan yang tidak letang oleh waktu dan oleh apapun. Bahkan, ketika tujuan itu sudah teman-teman capai, teman-teman masih ingin terus menulis. Kira-kira tujuan apakah itu? Teman-teman yang bisa menjawab. Saya sudah menentukan tujuan saya dalam menulis. Saya yakin teman-teman juga bisa menentukan tujuan untuk apa teman-teman menulis. Selamat mencoba. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.